Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Kali ini saya akan membahas bagaimana cara mengkonfigurasi DHCP Relay di Cisco Packet Tracer Di sini saya akan membuat 3 DHCP untuk PC1, PC2, dan PC3 Dan DHCP tersebut akan saya buat di server ini Kemudian untuk koneksi server ke router Saya menggunakan network 192.168.10.24 Dan untuk koneksi PC1 dengan router Saya menggunakan network 192.168.20.24 PC2 networknya yaitu 192.168.30.24 Sedangkan PC3 yang terhubung dengan fast internet 1.1 di router Networknya yaitu 192.168.40.24 Di mana PC1, PC2, dan PC3 ini akan mendapatkan DHCP dari DHCP server Sehingga kita tidak perlu mengkonfigurasi IP address secara manual di PC1, PC2, dan PC3 Langsung saja kita memulai konfigurasinya Yang pertama yang kita lakukan adalah mengkonfigurasi IP address di server Karena kita menggunakan network 192.168.10.24 untuk koneksi server dengan router Di sini saya menggunakan IP 192.168.1.2 Nah kemudian untuk default gatewaynya saya gunakan 192.168.1.1 Karena IP ini akan saya gunakan untuk IP address di fast ethernet 0.0 di router Kemudian kita konfigurasi DHCPnya Kita ubah full name menjadi nama yang akan kita buat untuk DHCP Misalnya Untuk DHCP PC1 saya tuliskan PC1 Default gatewaynya Karena kita menggunakan network 192.168.20.24 untuk koneksi PC1 dan router Makanya default gatewaynya saya gunakan 192.168.2.1 Karena IP ini akan saya gunakan untuk fast ethernet 0.1 di router Kemudian DNS server Untuk DNS server Kita ketikkan alamat IP dari DHCP server Alamat IPnya yaitu 192.168.1.2 Kemudian start IP address Kita samakan networknya 192.168.1.2 Kemudian di octet ketiga yaitu 1 ini Kita gantikan dengan 2 Kenapa kita ganti dengan 2? Karena kita akan membuat DHCP untuk network 192.168.20.24 Nah kemudian pada octet terakhir Kita ganti dengan 2 Karena kita akan memulai DHCP dari IP 192.168.22 Kemudian subnet mask Dan yang terakhir yaitu maximum number of user Dapat kita isi dengan 254 Kemudian kita klik add Ya disini kita sudah mengkonfigurasi DHCP untuk PC1 Dan kemudian kita konfigurasi DHCP untuk PC2 dan PC3 Yang perlu kita ubah yaitu Hanya full name, default gateway, start IP address, dan subnet mask jika perlu Full name saya ganti dengan PC2 Sedangkan default gatewaynya Saya ubah menjadi 192.168.3.1 Karena IP ini akan saya gunakan untuk pasal internet 1.0 di router Dan kemudian DNS servernya sama Kemudian start IP address Hanya di octet ketiga yang saya ganti Menjadi 3 Karena akan saya gunakan untuk Network 192.168.30.24 Kemudian subnet mask Karena saya menggunakan prefix 24 Makanya subnet masknya yaitu 1255.255.255.0 Kemudian maximum number of user sama Tinggal kita klik add Dan yang terakhir yaitu Kita konfigurasi DHCP untuk PC3 Dengan network 192.168.40.1.24 Kemudian default gatewaynya Kita ubah di octet terakhir Maaf, di octet ketiga Dengan 4 Karena IP ini Kita gunakan untuk fast ethernet 1.1 yang terhubung dengan PC3 Kemudian DNS server sama Kemudian start IP address Hanya di octet ketiga yang saya ganti Seperti ini Kemudian maximum number of user Kemudian tinggal klik add Ya disini kita sudah mengkonfigurasi IP Di DHCP untuk PC1, PC2, dan PC3 Selanjutnya kita konfigurasi router Ya disini kita Konfigurasi terlebih dahulu IP address untuk fast ethernet 0.0 yang terhubung dengan server Caranya yaitu Kita masuk ke interface fast ethernet 0.0 Kemudian Ketikkan IP address 192.108.1.1 Dengan netmask 255.255.255.0 Dan kemudian kita harus mengetikkan no shutdown Apa fungsi perintah no shutdown? Perintah no shutdown Adalah untuk mengaktifkan fast ethernet di router Karena secara default fast ethernet di router Tidak aktif Makanya kita harus mengaktifkannya secara manual Dengan cara mengetik no shutdown Tinggal enter Ya disini Fast ethernetnya sudah aktif Kemudian Kita keluar Dari interface fast ethernet 0.0 Kemudian kita masuk ke interface fast ethernet 1.0 Yang terhubung dengan PC1 Kemudian kita konfigurasi terlebih dahulu IP addressnya Disini saya menggunakan IP address 192.108.2.1 Dengan netmask 255.255.255.0 Dan kemudian Kemudian untuk konfigurasi atau perintah Untuk mengaktifkan DHCP relay ke client Kita hanya tinggal mengetikkan IP helper Min address Kemudian ketikkan IP server Yaitu 192.108.12 Tinggal enter Ya disini kita sudah Mengkonfigurasi DHCP relay untuk PC1 Kemudian Kita ketikkan no shutdown Agar fast ethernetnya Aktif Kemudian exit Lalu selanjutnya kita konfigurasi Interface fast ethernet 1.0 Di router Yang terhubung dengan PC2 Kita konfigurasi terlebih dahulu IP addressnya Yaitu Disini saya menggunakan IP address 192.108.3.1 Dengan netmask 255.255.255.0 Kemudian kita ketikkan IP helper Untuk mengaktifkan DHCP relay Ke PC2 Kemudian ketikkan IP address server Dan jangan lupa Mengetikkan no shutdown Dan yang terakhir Yaitu kita konfigurasi Fast ethernet 1.0 Maaf 1.1 Di router Yang terhubung dengan PC3 Disini kita ketikkan dulu IP address Yaitu 192.108.4.1 Karena networknya 192.108.4.0 Dengan netmask 255.255.0 Kemudian kita ketikkan IP helper address Ketikkan IP server Kemudian enter Dan jangan lupa untuk Mengetikkan no shutdown Sampai disini kita sudah mengkonfigurasi DHCP relay Untuk PC1 PC2 Dan PC3 Dan sekarang Kita coba Apakah konfigurasi kita sudah berjalan Kita tunggu sebentar Ya ternyata disini DHCP request valid Kenapa? Karena kita Karena kita tidak mengkonfigurasi routing Terlebih dahulu Sekarang kita konfigurasi routing Disini saya menggunakan routing dynamic Karena Menurut saya routing dynamic Lebih mudah Disini saya menggunakan routing OSPF Dengan ID 1 Kemudian kita ketikkan network yang terhubung langsung dengan router Yaitu 192 08 1 0 Dan kemudian kita ketik Wirecard mask Wirecard mask yaitu kembalikan dari Net mask Ini kan net mask 255 255 Seperti ini 255 255 255 0 Sedangkan wirecard mask Kita tuliskan 0 0 0 255 Kemudian dengan area 0 Selanjutnya kita Ketikkan lagi Untuk network PC 1 Dengan network 192.98.2.0 Wirecard mask nya sama Dengan area yang sama 0 Kemudian untuk PC 2 Dan yang terakhir Untuk PC 3 Sampai disini kita sudah mengkonfigurasi DHCP relay serta routing Dan selanjutnya kita Coba lagi Untuk meminta IP Ya disini kita sudah Berhasil mengkonfigurasi DHCP relay Untuk PC 1 PC 2 Dan PC 3 Ya DHCP request Successful Dan PC 3 Ya Sudah kelihatan Sukses Dan sekarang kita Mencoba Test koneksi Ya Kelihatan bahwa disini Sudah Successful Dan artinya Kita sudah berhasil Mengkonfigurasi DHCP relay Serta routing Sekian Terima kasih Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat menikmati